Wanita yang tidak berhijab, apakah sholatnya diterima atau tidak? Ini pertanyaannya lucu nih. Kalau wanita tidak berhijab, ya sholatnya tidak diterima lah. Ya kan karena syarat sah sholat itu harus menutup aurat. Yang di Indonesia, pakaian untuk menutup aurat, orang nyebutnya hijab. Berarti kalau dia tidak berhijab, berarti tidak menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat, dia tidak memenuhi syarat sah sholat. Jadi pertanyaannya harus dilurusin nih. Wanita yang tidak berhijab dalam keadaan sehari-hari, kemudian dia sholat. Tapi sholatnya nutup aurat, apakah sholat diterima atau tidak? Sholatnya diterima. Kenapa sholatnya sah? Kenapa syarat sah sholatnya terpenuhi? Dia ngadep kiblat, dia suci, dia nutup aurat. Setelah sholat dia buka lagi auratnya itu bukan urusan lagi. Maksudnya sholatnya sudah beres. Ini kan nanyanya kalau wanita tidak berhijab. Maksudnya kan sehari-hari dia enggak berhijab nih. Kemudian dia sholat. Sholat mah biasa begitu. Maka mukena. Apa dia pas ke masjid sholat pakai begitu juga? Maka hotpan juga? Maka singlet doang gitu kan enggak. Dia maka mukena rapi dan sebagainya. Sholat diterima. Insya Allah diterima. Jadi kalau mau tahu diterima apa enggak, minimal syarat sahnya terpenuhi. Syarat sahnya terpenuhi. Kalau salah satu syarat sahnya enggak terpenuhi, ya bagaimana mau diterima? Orang kagak sah. Jadi kalau pertanyaannya wanita tidak berhijab, sholatnya sah apa enggak, diterima apa enggak. Tergantung. Itu dia waktu sholat hijabnya ada apa kagak gitu. Nah itu pertanyaan. Yang penting bahwa syarat sah sholat itu menutup aurat. Dia tidak berhijab dalam keadaan sehari-hari. Kemudian datang sholat, dia nutup aurat. Makin mungkin ada sebagai sholatnya sah ya insya Allah diterima. Urusan nanti setelah sholat dia buka aurat lagi, ya itu urusannya beda lagi. Itu bukan sholatnya. Tapi memang dia meninggalkan kewajiban menutup auratnya. Jadi kalau sah, insya Allah sah. Kalau sudah sah, insya Allah diterima. Terima kasih telah menonton!